selamat menikmati selamat malam bapak, ibu, dan teman-teman semuanya terima kasih sudah berkenan hadir di acara True Go Class kita malam ini melalui live streaming dari Youtube AB Home terima kasih juga kepada kakak-kakak narasumber kita yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di malam hari ini perkenalkan nama saya Saka Salsabila saya dari kelas 11 AB Home dan saya akan menjadi moderator untuk acara kita malam ini sebelum mulai mari kita sama-sama membaca bersalah, Bismillahirrahmanirrahim semoga acara malam ini berjalan dengan acara, amin by the way, ini pendahuluan aja buat yang mungkin baru pertama kali ikutan True Go Class kita, jadi True Go Class itu sudah seperti acara bincang-bincang santai aja dan sejauh ini biasanya diisi oleh kakak-kakak alumni dari AB Home nah, acara True Go Class ini juga sudah sering sekali diadakan oleh AB Home dari tema kabar kampus sharing-sharing beasiswa dan juga membahas seperti cara menembus kedokteran padahal homeschooler oke, sudah banyak banget deh nah, untuk malam ini kita akan membahas psikologi di kacamata mahasiswa apa itu psikologi apa sih yang dipelajarin oleh kakak-kakak mahasiswa jurusan psikologi penasaran kan sebelum kita lanjut mending kita kenalan dulu sama dua sumber keren kita yang pertama yaitu ada Kak Atika halo Kak Atika halo halo jadi Kak Atika adalah lulusan AB Home dari angkatan ketiga dan tahun ini Kak Atika baru saja menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia dengan jurusan psikologi sekarang kesibukan beliau adalah menjadi asisten guru di sekolah dasar dan Kak Atika ini juga memiliki banyak sekali pengalaman organisasi salah satunya yang masih berjalan sampai sekarang itu adalah di salam Universitas Indonesia di tim Muslim Development Center halo Kak Atika salam kenal hei salam kenal juga Saka oke kemudian selanjutnya maaf sebelumnya selanjutnya yaitu nah sumber kedua kita yaitu Kak Zila Kak Zila ini adalah salah satu salah satu astagfirullah maaf jadi Kak Zila adalah salah satu alumni dari AB Home beliau adalah angkatan kedua dan seperti sama seperti Kak Atika Kak Zila juga berkuliah di jurusan psikologi tapi WD Universitas nih Kak Zila itu berkuliahnya di jurusan UGM sekarang kesibukan beliau adalah mengurus skripsi ya kan semangat ya semoga prosesnya dilancarkan dan di tengah kesibukannya seperti ini Kak Zila juga masih sempat-sempatnya mengurus mengurus program di kunci class manager Halo Kak Zila Halo Saka salam senang banget nih gereja sharing malam ini mungkin juga sama teman-teman semua thank you maaf ya agak grogi dikit soalnya naruh sumber kita keren-keren banget nah sebelumnya nih Kak Tika Kak Zila kan yang cuma kita bahas itu psikologi menurut aku sendiri psikologi itu tiba-tiba banget boomingnya di Indonesia setiba-tiba itu dan gak ada edukasi tentang apa sih psikologi itu sebagai bidang ilmu ya kalau menurut kalian berdua yang udah sama-sama menalami nih bidang psikologi itu seperti apa sih boleh mungkin salah satu mau Kak Atika atau Kak Zila dulu nih yang menjawab ya mungkin bisa dari Kak Atika dulu kali ya boleh kalau gitu Kak lempar-lemparen ya kita oke bener banget sih Saka apa namanya mungkin akhir-akhir ini tiba-tiba jadi booming gitu ya kita di media sosial di Instagram gitu tiba-tiba banyak banget akun-akun konten-konten mental health gitu nah sebenarnya psikologi itu apa sih kalau kita ngomong secara definisi gitu ya balik lagi psikologi itu secara umumnya adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku terus juga pikiran dari manusia itu sendiri jadi anything happen di seorang di seorang pada seorang individu ya gitu jadi sebenarnya cakupannya banyak nih gitu salah satunya oke tentang kesehatan mental gitu ya karena itu juga bagian dari individu tapi selain itu juga kita melihat nih gimana sih seseorang tuh berperilaku gitu kayak apa ya yang memotivasi orang akhirnya jadi pengen melakukan A jadi pengen membeli B misalnya pun juga kayak kira-kira kenapa ya kok ada orang-orang tertentu yang punya kecenderungan lebih senengnya kayak gini nih daripada hal-hal yang lain kayak gitu kasih lah mau nambahin yes mau nambahin dikit kak Atika jadi benar banget yang dibilang sama kak Atika kalau misalnya psikologi itu mungkin yang akhir-akhir ini terdengar oleh teman-teman gitu ya di berbagai media itu adalah lebih fokus nih dari skop kecilnya dari psikologi yaitu kesehatan mental padahal sebenarnya di psikologi kita juga belajar lebih banyak utamanya kita belajar tentang individu tapi kita juga belajar nih gimana sih individu berrelasi dengan komunitasnya jadi itu bisa banyak banget nih yang kita bisa belajar di psikologi mungkin kayak gitu sih kalau benar-benar dari kita berdua cukup luas ya berarti ya bukan cuma tentang satu hal doang kalau gitu nih karena terlalu luas aku mau nanya ini dulu deh yang paling awal sebelumnya kak Atika sama kak Atila alasan memilih jurusan psikologi itu apa sih boleh dispeel gak adakah alasan khusus ya boleh kak Atika gak ya oke soalnya tertembak belan ya oke mungkin kalau misalnya aku sendiri apa ya dulu kenapa akhirnya aku psikologi gitu ya jadi sepanjang SMA tuh kayak di kepala udah punya bayangan ih aku tuh kuliah pengennya belajar ini loh pengennya belajar ABCD gitu dan mungkin salah satunya aku bantu juga di AB Home gitu ya dengan yang waktu itu ketika apa ya ketika kita nyari kampus gitu ketika city tour yang ditekankan untuk dicari tuh jangan cuma liat kampusnya gitu tapi juga liat apa sih sebenarnya dipelajari di setiap jurusan gitu nah akhirnya aku mencari lah gitu kayak psikologi tuh mata kuliahnya apa aja sih gitu apa aja yang dipelajari dan ternyata sebagian besar yang ada di kepala aku yang pengen orang misalnya itu tuh ada di dalam psikologi ada di mata kuliah mata kuliah psikologi makanya akhirnya aku memutuskan oke kayaknya aku mau ngambil psikologi nih gitu kalau Kak Sila gimana nih pasti bedalah ya atau sama jangan-jangan kebetulan kalau aku mungkin lebih berbeda dikit kali ya dari Kak Atika gitu mengenai alesannya gimana kalau aku justru ketika waktu di AB Home tuh kayak tipe yang pusing aduh aku mau kuliah apa ya habis SMA ternyata kita harus kuliah ya aku tuh adalah tipe yang kayak gitu saka nah terus habis itu ternyata kan saat itu kita ketika di kelas 3 itu kita ini ya mengalami konsulin karir gitu ya kayak kedepannya mau gimana sih kayak gitu nah kebetulan nih ada insight-insight nih dari fasilitator kalau misalnya oh Aksila ini sepertinya memang lebih fokusnya lebih sukanya itu adalah di bidang tentang orang-orang ya tapi kan ketika bidang orang-orang itu kan sesuatu hal yang luas ya misalnya kan kita juga bisa mempelajari orang secara makro lewat sosiologi atau mempelajari orang secara filsafatnya gitu ataupun juga aspek-aspek lainnya mungkin dari sisi politiknya kayak gitu nah kemudian setelah itu aku mulailah kampus tur kayak kita cobain aja tuh jurusan-jurusan random yang aku ingin tahu gitu misalnya aku muter ke jurusan psikologi aku pelajari juga jurusan ilmu politik itu gimana bahkan serendam kayak aku pengen tahu juga kayak seseorang Belanda itu gimana sih kayaknya serendam deh kayak itu kan serendam banget ya kayak gitu nah kemudian ternyata setelah dari segala perjalanan kampus tur yang aku jalani ternyata kliknya kok di psikologi ya kok kayaknya ini vibesnya enak ya untuk belajar dan kayaknya aku bisa berkembang banyak di sini apalagi waktu itu kebetulan yang sangat membekasi aku saat kampus tur itu adalah ketika aku kampus tur sama teman-teman hasil dua barang ke UGM kayak gitu terus habis itu disambut dengan baik tuh di fakta psikologinya nah terus karena kebetulan ya karena selama ini kuliah tuh kayaknya sekolah tuh gak punya gedung gitu ya aku pengen banget sekolah di gedung yang bagus makanya aku milih psikologi UGM mungkin kayak gitu sih Saka ini banyak kesannya ya kayak first impression tuh penting banget ternyata sampai milih UGM loh keren-keren mantep banget kalau gitu kan udah nih alesan terus kalian sudah masuk ke kuliah yang keren tujuh sebelum kalian masuk ke sana tuh kalian ada ekspektasi gak sih bakal kayak gimana sesuai gak sama ekspektasi kalian siapa mau jawab oke mungkin dari aku dulu kali ya apakah ekspektasi yang terjawab atau enggak karena kebetulan kayak kan kalau aku ekspektasi oh mungkin kita belajar orang secara individu kali ya kalau di psikologi nah sejauh ini sih sebenarnya kalau di itu ekspektasi awal aku sih saat masuk kejurusnya di psikologi ternyata ternyata-ternyata nanti di dalamnya gimana mungkin kita spill nanti kali ya cuma mungkin itu sih first impression aku di psikologi kalau Kak Antika mungkin gimana oke ya mungkin secara umum sama kali ya ya mungkin dengan Saka juga kalau misalnya sekarang disebut kayak oh iya psikologi ini psikologi mungkin yang kebayang sama gitu di awal oh iya tentang orang gitu tentang gimana sih kesehatan mentalnya gitu atau mungkin juga udah mulai menjurus-jurus tentang gimana sih perkembangan manusia segala macem jadi ekspektasi di awal tentang itu bahwa oh iya psikologi ini akan mempelajari orang ya akan mempelajari manusia tapi baru segitu doang dan ternyata bener kata Asila jika masuk ke dalam banyak surprise-nya ya Sil apa sih surprise di dalamnya emang yang dipelajarin tuh ternyata apa di jurusan psikologi itu boleh? Kak Antika eh gak apa-apa siapa nih yang mau oke oke siapa dulu boleh kali ya mungkin kalau misalnya buat aku yang sangat surprising gak tau ternyata psikologi UGM itu seholistik itu mempelajarinnya dalam artian kita pun mulai dari belajar filsafat dulu di semester 1 malah kita justru kayak belum langsung kematikan psikologinya tuh enggak kita kayak dikuatin dulu nih dasar-dasar cara berpikirnya baru nanti setelah itu kita mulai masuk ke psikologi yang lebih umum kemudian baru psikologi yang lebih spesifik kayak gitu dan mungkin juga aku pengen nge-highlight sih ketika psikologi itu kan bikinnya kayak ih gak mungkin lah masa psikologi belajar hitung-hitungan oh tidak Ferguson psikologi justru sangat ini ya sangat belajar hitungan sekali karena kan ketika kita buat alat tes itu kan itu ada berhitungan-berhitungan yang harus kita lalu jawabkan sebelum itu alat tesnya bisa dipakai mungkin itu sih dua hal yang sangat shocking buat aku gitu ya ketika masuk psikologi Kak Tika gimana? oke agaknya kejutan terbesar udah dibahas saat sih masuknya ya apa namanya bener banget gitu ketika masuk di awal kayak filsafat tuh dari jaman Aristoteles Sokratus itu ternyata dibahas karena ya mungkin akhirnya itu yang mendasari kali ya kalau ke depan-depannya seperti apa sih manusia kayak gitu dan mungkin hal-hal mengejutkan lainnya adalah ternyata psikologi tuh luas gitu seluas itu gitu mungkin apa ya ketika di awal tadi ya kepikirannya cuma oke belajar pakepangan manusia atau mungkin sejauh ini psikologi yang pernah dilengar oh paling di sekolah kali ya gitu anak-anak kah gitu atau misalnya orang-orang di ruang konsol lingkah gitu tapi ternyata cakupannya tuh luas banget gitu ada psikologi sosial yang mungkin nanti ujungnya in spesifik lagi misalnya psikologi politik gitu kenapa sih orang memilih ini gitu kenapa orang ngevote ini gitu atau misalnya jadi psikologi konsumen gitu kenapa ya ada produk-produk konti yang cenderung bisa dibeli sama orang gitu pun sampai akhirnya kalau kita ngomongin desain gitu kayak oh gimana sih bikin desain ruangan yang bikin orang tuh jadi seneng datang ke situ atau bikin orang jadi apa ya terdorong buat lebih banyak have fun di dalamnya misalnya kayak gitu jadi ternyata ketika dipajari lagi cabang-cabangnya detail-detail spesifiknya itu luas banget jadi gitu jadi kalau misalnya seorang arsitek pun atau seniman untuk menambahkan warna-warna bentuk-bentuk tuh sebenarnya dia juga sambil mempelajari psikologi ya secara gak langsung untuk narik perhatian orang-orang gitu dia berarti belajar juga dong ya luas banget tadi kan kata Kak Atsila ada ngitung-ngitung gitu ya itu tuh berarti kalau mau masuk ke jurusan sana ada nilai MTK harus gimana kah atau adakah persiapan khususnya kayak misalnya mau masuk jurusan DKV kan kita butuh portfolio yang sesuai gitu kan kalau di psikologi ada gak kayak gitu oke kalau di psikologi mungkin kita karena lebih general gitu ya ilmunya mungkin kita tidak ada yang spesifik gitu misalnya harus portfolio seperti teman-teman dari FSFB terus mungkin kalau misalnya ditanya apakah nilai matematika harus bagus sebenarnya itu tidak menjadi jaminan ya karena kan kalau misalnya disini yang kita pakai sebenarnya matematika yang sederhana cuma kita ada logika-logika matematika harus kita pelajari gitu jadi mungkin bukan sesuatu hal yang lebih teknis tapi itu kayak lebih konseptualnya yang harus kita pegang ketika kita bermain dengan angka lah di psikologi kayak gitu itu sangat kalau Kak Tika gimana waktu persiapkan mempersiapkan kalau dulu ya kalau waktu SMA kan kita gak tahu apa-apa ya itu psikologi akan belajar apa gitu jadi kalau ditanya persiapannya mungkin lebih mempersiapkan ke jalur masuknya gitu misalnya ngejar UTBK gitu atau misalnya ngejar jalur mandiri ya udah fokus ke dalam tapi setelah masuk apa ya baru dilihat lagi ternyata tadi ya psikologi selain juga menuntut apa ya kekuatan di matematika sebenarnya matematikanya bukan yang rumus banyak-banyak macam-macam ya karena arahnya lebih ke kita belajar statistika gitu yang hitung data segala macam tapi juga biologi ya ternyata apa dasar-dasar biologi gitu karena kita di dalam ternyata belajar sistem syaraf belajar sel-sel otak dan segala macamnya tapi aku bisa bilang sebenarnya itu juga bukan menjadi suatu masalah sih gitu karena kupun di UI kan psikologinya jalur masuknya dari sos-home ya gitu dari sosial jadi pun temen-temenku sebenarnya banyak nih yang dulu SMA-nya full sos-home gitu nggak belajar nggak belajar sama sekali ya walaupun mungkin akan ada kesulitan lebih untuk adjustment gitu tapi sebenarnya ketika di dalam bisa sih gitu dipelajari pelan-pelan tapi itu tadi basic-basic biologi itu ternyata penting juga untuk dipegang tapi berarti nggak ada hal-hal khusus yang harus dipersiapkan ya kayak ujian biasanya orang mau masuk kuliah aja gitu betul semangat sih kayaknya yang harus disiapin ya iya sih bener oke itu ya udah di spiel dicatat yang mau masuk jurusan psikologi tapi kalau masuk ke universitas tertentu kayak misalnya UGM gitu kan setiap universitas mungkin beda gitu itu UGM sama UI ada perbedaannya nggak sih kalau dari segi untuk ujian persiapan masuk ya oke aku kali ya kalau untuk ujian persiapan masuk sebenarnya overall sama hasilnya maksudnya kurang lebih sebagaimana jalur masuknya universitas-universitas negeri di Indonesia gitu baik yang UTBK ataupun yang jalur negeri gitu sih kalau untuk jalur masuk jadi aman lah ya semangat aja aman-aman betul kalau mungkin mau namain dikit boleh? boleh oke siap jadi mungkin sebagai konteks juga mungkin kalau misalnya di universitas kan mungkin dari teman-teman taunya apa sih sekarang namanya dulu SBNTTN cuma aku kurang tahu sekarang namanya apa tapi juga di beberapa universitas itu apa namanya tadi? SNBT bukan ya? bener nggak ya? aku juga nggak tahu lagi ya pokoknya seleksi masuk nasional lah ya kayak gitu nah tapi juga di beberapa universitas juga bukan nih yang untuk jalur ujian mandiri jadi nanti misalnya jadi teman-teman belum beruntung maksudnya belum inilah belum berjodoh gitu ya ketika lewasi nasional nanti bisa banget untuk ujian lagi untuk masuk ke jurusannya kayak gitu jadi mungkin itu bisa disyatat juga buat teman-teman kalau misalnya ada nih yang udah aduh penyen banget nih kuliah di kampus itu kayak gitu boleh banget dicari informasi-informasi apakah ada jalur masuk yang lebih banyak karena juga mungkin ada jalur masuk prestasi juga ada kayak gitu dan itu banyak-banyak tergantung setiap universitas yang gitu oke terima kasih Kak Asila untuk nautot tambahannya sebenarnya permisi sebentar ya ternyata lo bet aku charge dulu sebentar abang tolongin tolong oke sudah di charge siap kita siap untuk melanjutkan isi kita oke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Asila dan Artika karena kan kalian seperti tadi ya ada di universitas yang berbeda kalau dari sistem pembelajaran ada yang berbeda juga enggak siapa di maju terlihat dulu kali ya ini rebutannya kita oke mungkin kalau untuk sistem pembelajaran ya sebetulnya secara umum apa ya mata kuliah yang dipelajari gitu materi-materi muatan-muatan dasar yang dipelajari itu sama misalnya apa sih di awal pasti ada psikologi umum pengenalan secara umum tentang psikologi terus ada psikobiologi ya mungkin namanya di tiap tempus beda tapi intinya sama terus juga nanti lanjutannya lagi ada misalnya assessment ada konstruksi alat ukur itu secara umum sama cuman ternyata ini juga kita baru tahu pas udah masuk kita udah sama-sama kuliah kita ngobrol oh di kampus kamu begini ya di kampus aku ternyata kayak gitu adalah fokusnya gitu misalnya nih kita sama-sama belajar tentang assessment nah kalau di kampusku gitu assessmentnya itu lebih banyak menggali tentang sejarahnya misalnya kenapa sih assessment A atau alat tes A gitu ya itu dibuat gitu siapa yang membuatnya gitu apa dasar teorinya yang akhirnya mendorong alat tes itu terbuat terbentuk kayak gitu ya sementara kalau misalnya di kampusnya Atsila mungkin arahnya lebih kepada penggunaannya gitu oh gimana ya alat tes A itu diadministrasikan gitu gimana ya alat tes A itu diberikan kepada orang-orang yang mau mengerjakan tes itu jadi mungkin kita belajar hal yang sama tapi ternyata tiap kampus punya fokus skop yang berbeda-beda gitu yang mau nambahin Sil? oke mau nambahin dikit tentang itu karena itu sebenarnya juga poin yang menarik sih buat teman-teman yang tertentu psikologi karena gitu jadi kemudian kalau psikologi ini kita punya sebuah buku saktif gak kan namanya kode etik psikologi ya kayak gitu nah kebetulan untuk case yang tadi keatika bahas tentang asesmen gitu atau mungkin alat tes nah itu sebenarnya kalau di kode etiknya itu adalah kita baru bisa pegang gitu ya baru bisa menadministrasikan alat tes itu ketika kita sudah selesai S1 kayak gitu sebenarnya namun di beberapa Udifritus memang memakanai kode etik itu dengan lebih apa ya lebih us mungkin ya ada pertimbangan-pertimbangan sendiri jadi kalau misalnya di aku walaupun aku masih belum lulus lah selain S1 tapi kebetulan dapet opportunity untuk beberapa kali pegang alat tes gitu mungkin itu sih salah satu yang bisa di highlight di perbedaan antara dua kampus ini oke kalau di kampus itu ada ini gak kak kayak program yang bukan magang sih sebutannya apa sih yang kita langsung terjun untuk membuktikan gitu misalnya kayak magang di rumah sakit jiwa kah mungkin kayak gitu ada gak ada jadi yang magus pasti ada ya ada kan sih yang magus kalau aku mungkin bukan spesifik magang ya kalau di aku tapi ada beberapa kali kuliah lapangan dan juga praktikum sih kayak gitu kalau itu nanti itu tuh jadi tugas setelah berapa kali belajar teori gitu-gitu ya gitu ya mungkin dari aku dulu ya betul banget karena kebetulan kan sekarang kebetulan untuk curriculum ini psikologi itu kan mensyarakat untuk juga coba langsung ya maksudnya tidak hanya lecture kayak gitu jadi di beberapa mata kuliah memang misalnya di setengah semester awal gitu ya sebelum UTS kita akan belajar teorinya kayak gimana sih bespektisnya terus kemudian nanti selalu UTS itu biasanya kita langsung terjun di mengamalkan gimana sih aplikasinya di masyarakat kayak gitu sih barang lebih mungkin dari Kak Atika ada yang mau nambahin iya bener banget dan mungkin secara apa ya kalau ngomong praktek gitu akhirnya tahapannya juga beda-beda nih ada mata kuliah-mata kuliah yang mungkin ketika kita mencoba mengaplikasikan mempraktekan teori itu prakteknya ke teman-teman kita sendiri di kelas gitu sesuai tuntunan yang udah dibuat gitu misalnya oh iya apa ya mata kuliahnya misalnya rancangan program intervensi gitu membuat program intervensi sesuai masalah yang lagi di alami seseorang mungkin itu kita nyobainnya di lingkup kecil dulu nih ke teman-teman di kelas dulu nah mungkin ketika nanti naik semester gitu ibaratnya secara pengetahuan gitu secara pemahamannya udah lebih dikuatkan lagi bisa jadi kita bergeser nih gitu misalnya ke arah komunitas gitu komunitasnya mungkin masih yang di sekitar kampus dulu gitu nah kalau di kampusku sendiri mungkin untuk yang spesifik magang sendiri itu ada apa ya ibaratnya ada satu SKS wajibnya gitu lah ya ada bagian wajibnya bahwa oh harus nyobain nih magang misalnya di industri kah atau misalnya tadi poinnya di rumah sakit jiwa atau misalnya di bidang pendidikan kayak gitu tapi mungkin ini juga kali ya apa ya case yang saat ini nih kita kan kuliah tahun berapa masuknya 2019 ya sebelum ada kurikulum merdeka gitu nah ketika sekarang ada kurikulum merdeka yang aku lihat gitu termasuk di kampusku sendiri beberapa apa ya akhirnya beberapa peraturan beberapa alur belajar itu juga berubah gitu karena kan pembelajaran di kampus itu semakin dipadetin ya kebanyakan cuma sampai semester 5 di atas semester 5 itu mereka udah bebas mau memilih gitu mau magang kayak mau pertukaran pelajar apa gitu jadi itu lebih dibebaskan makanya kalau yang aku lihat trendnya di angkatan-angkatan yang sekarang praktek itu justru apa ya lebih digeser ke bawah gitu jadi kayak angkatan-angkatan bawah tuh mereka juga udah lebih bisa banyak praktek langsung ke masyarakat atau ke komunitas gitu oke wah kayak seru banget ya tester langsung ke lingkungan kalau kalau dari selama ini kuliah apa sih kira-kira pengalaman yang bakal cuma didapetin di kuliah psikologi doang ada gak tuh pasti ada lah ya ada dong mungkin Kak Atika mau spill beberapa dulu baru nanti sekali mulai perwetanyaan ya oke mungkin dibocoran dikit sebelum kita ngobrol disini aku sama Atila juga menyempatkan diri buat apa namanya buat kita ngobrol dulu berdua berefleksi kali ya looking back still sebenarnya 4 tahun di psikologi kita dapat apa aja ya is there something special gitu yang kita dapat dari kita kuliah di psikologi ya mungkin akhirnya yang spesial selain tadi ya mungkin akhirnya pengalaman-pengalamannya bisa banyak belajar bisa banyak mengetahui menggali lebih dalam tentang manusia yang tentunya pertamanya adalah diri sendiri gitu karena di psikologi ibaratnya kayak biasanya ya before knowing others we must know ourselves first gitu kan jadi kita belajarnya ke diri kita dulu nih gitu jadi kebanyakan tugas-tugasnya adalah refleksi gitu misalnya kita belajar tentang teori A nanti tugasnya adalah coba refleksikan pengalamanmu berdasarkan teori A atau apakah kamu pernah mengalami seperti A coba refleksikan coba jelaskan misalnya kayak gitu jadi selama kuliah di psikologi yang paling berat adalah ketika dapat tugas refleksi karena kita beran-an harus melihat ke belakang gitu sampai misalnya waktu kamu TK gitu atau waktu kamu SD gitu apa sih yang kamu lakukan ketika kamu dapat pengalaman ini misalnya gitu itu dan apa ya mungkin dari hal-hal itu tadi gitu dan dari segala yang kita pelajari salah satunya yang paling didapat banget setelah belajar psikologi adalah perspektif kali ya gimana kita melihat orang lain gitu ataupun diri kita sendiri gitu ya terus akhirnya gimana kita melihat suatu fenomena-fenomena gitu akhirnya kita jadi bisa punya sudut pandang yang lebih luas gitu karena ketika kita belajar psikologi nih kalau kamu nanya ke anak psikologi misalnya eh kalau orang kayak gini tuh kira-kira dia kenapa sih kemungkinan besar jawaban adalah tergantung gitu kenapa tergantung gitu karena bisa jadi faktornya beda-beda makanya akhirnya kita jadi belajar untuk melihat segala sesuatu tuh secara lebih luas gitu secara lebih apa ya ya viewnya jadi lebih jauh gitu karena kita dibiasakan diajarkan untuk melihat dulu nih kira-kira ada faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dia gitu ada hal-hal apa aja yang mungkin mendorong dia untuk melakukan suatu aksi kayak gitu jadi perspektif sih Atsila apa sih oke mungkin kalau misalnya lebih ke konsep lo mungkin aku lebih ke teknikalnya kali ya apa sih sebenarnya dari jenis-jenis psikologi dan jenis yang lain jadi yang pertama sih yang paling benar terasa karena kan kita belajar ya tentang cara asesmen asesmen itu misalnya kayak bagaimana sih cara observasi yang baik bagaimana sih cara wacara yang baik ataupun bagaimana sih cara membuat gitu ya alat ukur yang sebenarnya tuh benar-benar merepresentasikan gitu dari apa sih hal-hal yang ingin kita ukur kayak gitu karena aku merasa sekali ya bedanya jadi kebetulan waktu itu aku sempat ini ya bantuin pelatihan dari teman-teman dari Saintec kayak gitu nah disitu ada sebuah segmen wawancara kemudian aku cukup kaget sih ketika melihatnya karena kok wawancara yang mereka lakukan itu beda ya sama aku pelajari di psikologi kayak gitu karena kan kalau di psikologi itu kan kita memang sangat ditekankan ya untuk gimana sih caranya menjadi seseorang yang humanis gitu ya ketika menghadapi orang lain itu tuh bisa benda banget orang yang memang sudah belajar ilmu terstrukturnya seperti apa sama yang belum tuh kelihatan banget kayak gitu dan juga mungkin karena kan aku tadi udah sempat mention juga nih tentang kodaya psikologi ya jadi kebetulan kita kalau banyak tindakan kita ya kita pasti akan selalu membawa sebuah form yang namanya inform consent kayak gitu gimana form ajaib itu itu akan menjelaskan mengenai siapa sih kita dan maksud kita tuh bagaimana dan apa aja sih tindakan yang akan kita lakukan kayak gitu nah biasanya walaupun misalnya dari ada nih dari teman dari fakultas lain sudah oke mau jadi volunteer untuk misalnya praktikum kita ketika bisa kita jelasin kemudian dia tidak serp itu dia gak masalah kamu sekali misalnya untuk kasih menilakan ruangan gitu dia bilang eh kayaknya aku gak serp deh aku setelah kamu jelasin kayak gitu dan kita juga tidak bisa memaksakan karena kita juga menghargai ya mengenai inform consent mungkin kalau dari aku seperti itu sih aku dengernya jujur jadi cukup tertarik nih sama psikologi sendiri ya aku udah serp banget di di cafe gitu tapi kalau soal ini aku mau nanya sebentar kita susun katanya dulu kalau tadi kan karena luas kan psikologi itu kayak ada yang ke politik terus setahu aku juga bisa dipakai di marketing juga kan ya itu kalau misalnya di kuliahnya nanti kita belajarnya akan mengerucut terus nanti kita bisa pilih satu yang mau kita pelajarin atau kita akan semua satu kelas sama belajar sesuai si dosen gitu atau bagaimana mungkin dari aku boleh oke kalau misalnya dari di kampusku kebetulan itu memang tidak ada track yang spesifik seperti itu karena kebetulan memang di es kerata satu kita memang dituntut ya menjadi generalist jadi maksudnya walaupun kita ingin yang spesifik banget itu tuh hanya bisa kita ambil di mata kuliah pilihan tapi tetap ada mata kuliah wajib dan juga mata kuliah wajib pilihan yang itu harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita bisa memilih matkul-matkul yang lebih sesuai sama interest kita kayak gitu kalau di kampusnya Kak Atika bagaimana nih iya kurang lebih sama sih sama di kampus nya Atila jadi bener di S1 tuh kita dituntut buat generalist buat belajar semua bidang psikologi jadi secara umum kita belajar nih semua dasar-dasarnya ada psikologi klinis ada psikologi perkembangan ada psikologi pendidikan terus juga psikologi sosial terus ada juga psikologi industri dan organisasi itu biasanya yang terkait kantor gitu ya misalnya kayak HR gitu lah gambaran besarnya sama ada yang namanya psikometrika psikometrika ini biasanya yang terkait tadi misalnya pembuatan alat tes kita gitu jadi si 6 bidang ini ibaratnya wajib kita tahu kita pelajari dasarnya semua nih ketika dia 1 cuman bener kayak kata Asla tadi gitu kita bisa mempelajari lebih detailnya dimana sih biasanya kampus itu menyediakan mata kuliah mata kuliah pilihan yang bisa kita pilih gitu misalnya sama kita lebih banyak interestnya di arah pendidikan nih yaudah ambil aja gitu mata kuliah yang terkait sama pendidikan atau kita lebih banyak interestnya di sosial nih kayak tadi ya misalnya fenomena fenomena di Indonesia segala macem ya kita bisa nih ambil mata kuliah pilihannya yang lebih menjurus yang lebih detail gitu yang lebih mendalami bidang-bidang psikologi sosial kayak gitu wow menarik sekali psikologi ini by the way aku juga ada beberapa foto dari Kak Atika soal pengalaman-pengalamannya ya ini Kak Atika mau sambil cerita ini gak aku share nih foto-fotonya harus mau ya wow foto oke mari kita share ini dia ini foto lagi ngapain nih Kak oke masih ini ya original dari WhatsApp foto aku lagi di magang lagi magang kebetulan iya waktu itu aku semester 7 dari kampusku ada program wajib magang gitu ya harus dipenuhi tapi bebas mau dimana aja kita bisa milih nah waktu itu aku penasaran nih aku nyobalah magang di rumah sakit jiwa kebetulan aku dapet di rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat di Bandung wow ini Kak Atika yang ingin dipastikan betul bagus banget deh jasnya kalau ini iya salvok bagus kalau ini ini salah satu ini salah satu yang dilakukan ketika aku magang di rumah sakit jiwa gitu ya kebetulan waktu itu dapet penempatannya di bidang rehabilitasi psikososial gitu dan ini salah satu kegiatannya gitu kita bikin bahasanya sharing session lah ya sama waktu itu penyintas-penyintas nabza gitu penyintas-penyintas yang sedang rehabilitasi dari adik sinabza gitu jadi kayak apa ya gimana sih misalnya kita bisa menerapkan self-control gitu ya supaya mencegah dari pengen lagi nih atau apa ya pengen lagi misalnya kan menggunakan zat-zat yang tidak seharusnya itu gitu atau pengen lagi misalnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai cuman ini juga sih yang menarik gitu ya pertama menarik dari keilman psikologi dan pengalaman yang aku dapat menarik banget juga ketika magang di rumah sakit jiwa karena ibaratnya walaupun disitu kita yang tanda kutip punya ilmu gitu ya kita anak psikologi nih kita diminta ngasih materi lah ya biasanya gitu tentang self-control tapi ya ketika di dalam situ kita lebih banyak sharingnya gitu karena kan mereka yang jauh lebih banyak mengalami ya mereka yang merasakan sendiri oh gini loh gitu ketika misalnya kita udah terlanjut punya adiksi tuh perasaannya seperti ini gitu ketika kita muncul keinginan tuh sesulit apa gitu atau apa yang dirasakan gitu ketika mau menghalau itu gitu akhirnya kan disitu kita juga jadi belajar ya kalau yang misalnya waktu di kampus ya secara teori cara self-control adalah A kemudian B kemudian C gitu tapi ternyata pada prakteknya kita jadi belajar juga gitu dari mereka bahwa oh ada hal-hal yang gak mungkin ya bisa langsung ABC gitu karena perlu misalnya meredam emosinya dulu atau misalnya perlu ada perasaan-perasaan tertentu yang dinetralisir dulu kayak gitu jadi itu sih menarik banget iya asik banget deh seru banget kalau ini lagi apa nih ini sebenarnya lagi masa-masa skripsi ya salah satu yang hal salah satu hal seru juga yang sebenarnya bisa dicari di kampus adalah ikut payung penelitian dosen gitu jadi biasanya dosen-dosen itu akan punya apa ya kelompok-kelompok riset gitu ya misalnya beberapa dosen punya topik interest yang sama mereka ngebentuk satu kelompok riset gitu nah kebetulan aku baru join di ujung gitu ya karena sambil akan mengerjakan skripsi gitu tapi sebenarnya angkatan-angkatan bawah juga ternyata banyak apa ya bisa join juga gitu karena ketika kita ikut kelompok riset ikut di penelitiannya dosen insight yang didapat juga ternyata bisa lebih luas gitu dari apa yang kita pelajari di kelas karena kita ngeliat langsung seperti apa di apa ya di masyarakatnya gitu dari data yang kita ambil misalnya atau akhirnya kita jadi dapat perspektif dari dosen itu seperti apa sih gitu ketika dia meneliti sesuatu ketika dia melihat sesuatu gitu sekalian lebih mengenal dosen ya betul kepedikatnya lah ya sama dosen-dosen iya ini ini dari lulus kah ini masih kuliah juga kan sengah mintanya foto waktu kuliah kan iya sih oke kalau ini sebenarnya kepanitiaan waktu itu kepanitiaan acara penyambutan mabak gitu lah ya ya mungkin bahasanya emang ospek gitu ya cuman ini menjadi menarik juga sih buatku gitu karena pengalaman kalau di kampus gue sendiri ibaratnya kegiatan mahasiswa barunya di psikologi itu sesuai apa yang kita pelajari gitu ya akhirnya menjadi yang paling humanis gitu yang paling kepasaran gitu karena itu yang kita pelajari gitu dan apa ya akhirnya anak-anak psiko ketika bikin kegiatan fokusnya tuh lebih kepada oke gimana nih kita bisa mengimprove teman-teman gitu gimana ya kita bisa ngebantu teman-teman buat benar-benar beradaptasi di semester awal dia benar-benar bisa berkembang benar-benar bisa menemukan kenyamanannya selama ada di sini gitu dan itu gitu apa ya ketika di kepanitiaan yang kita bawa adalah ilmu-ilmu apa ya pelajaran-pelajaran di kelas gitu yang akhirnya langsung kita praktekin di kepanitiaan ini karena emang kepake kan dari kita nyusun muatannya misalnya nyusun apa ya program-programnya gitu-gitu kan juga dipelajari di psikologi wah asik banget deh beneran ini for real karena kan kalau aku cuman bagian di media-media gitu doang ya seni jadi ngeliat ini tuh kayak berhubungan langsung sosial kayak wow kalau anak introvert tuh kira-kira bisa masuk gak ya ke jurusan psikologi bisa gak silah iya kebetulan ini introvert-extrovert nih perbedaan yang menarik cuman suka sebel kalau denger cuman sebenarnya bener sih kayak introvert-extrovert itu kan sebenarnya lebih gimana ya cara kita mengelola energi kayak gitu kalau misalnya teman-teman introvert mungkin memang lebih sukanya sendiri gitu ya ketika nge-just energi kalau misalnya teman-teman extrovert itu mungkin lebih sukanya bareng-bareng gitu ya sama teman-teman kalau pertanyaan introvert bisa gak sih masuk fakultas psikologi tentunya bisa ya kalau misalnya ujiannya bagus harus masuk terus itu juga ada example introvert ya disitu disini kayak gitu dan maksudnya apa ya mungkin kayak manifestasi introvert itu bukan kayak pendiem atau apa karena pada akhir-akhir ya ketika kita masuk psikologi akhirnya kita berbutuh untuk bisa cerewet lah tanda-tanda kebanyak toleran kayak gitu mungkin Kak Tika mau nomborin sudah cukup banget dan apa ya sebenarnya bukan hanya dituntut tapi along the way kita jadi belajar juga sih dan jadi terbiasa gitu untuk kapan sih ketika kita emang harus ngobrol sama orang ya mungkin kita bisa gitu memposisikan ngobrol sama orang tapi ya kalau kita lagi sendiri mau diem aja ya juga bisa diem aja gitu sih oke jadi jawabannya bisa selamat by the way ini juga ada yang nanya dari youtube yang nanya dari Jinar Naura sejak kapan pingin kuliah psikologi sejak SD SMP atau SMA kalau di SMA aktivitas apa saja yang akhirnya menemukan jurusan psikologi boleh yang mau jawab duluan ya karena pertanyaan agak berat kita gak rebutan kali ini ya oke boleh deh mungkin dari aku duluan sejak kapan kalau spesifik jurusan psikologi ya mungkin baru di SMA tapi dari apa nih SD SMP mungkin sepanjang SD SMP aku memang sudah interestnya ke orang-orang gitu kayak ya seneng aja gitu ngeliatin orang kayak eh kenapa ya dia bisa gini kenapa ya dia bisa gitu gitu memperhatikan teman-teman gitu kan ya mungkin ya itu juga apa ya salah satu interestnya cuman ya mungkin akhirnya perjalanan ya perjalanan mengetahui juga ada jurusan apa aja sih sebenarnya di kuliah itu kan juga baru apa ya baru banyak ketika di SMA kayak gitu jadi kalau ketertarikannya mungkin dari lama gitu dari kecil dari SD tapi untuk spesifik oh ternyata aku bisa menemukan itu di psikologi ya itu baru di SMA gitu dan apa tadi lanjutannya aktivitas apa aja yang akhirnya menemukan jurusan psikologi ya gitu kalau menemukannya tadi karena aku sudah dibekali interest gitu akhirnya aktivitasnya adalah mencari mencari sebenarnya nih jurusan A belajarnya apa aja sih jurusan B belajarnya apa aja sih misalnya karena dulu juga apa ya aku tertarik sama pendidikan gitu jadi dulu misalnya aku coba ngeliatnya oh misalnya jurusan pendidikan gitu yang keguruan lah ya arahnya itu tuh belajarnya apa sih misalnya jurusan pendidikan luar biasa tuh belajarnya apa sih psikologi tuh belajarnya apa aja sih gitu kita coba breakdown nih satu-satu si mata kuliah-mata kuliahnya kan ada beberapa biasanya dicantumin ya di website universitas nah dari situ sih akhirnya menemukannya bahwa oh psikologi nih asik banget coba Kak Atsila di spiel oke kalau misalnya aku mungkin tidak ke struktur atika kayak gitu ya misalnya sudah ada interest gitu ya di SZ SMA kayak gitu kalau misalnya aku mungkin sejak apa main kuliah psikologi mungkin di SMA malah tapi akhir-akhir gitu ya ketika kita sudah melangguannya gitu ya melihat berbagai jurusan terus kayaknya yang ini aja deh kayak gitu nah terus kalau misalnya ditanya gitu ya di SMA aktivitas apa aja sih yang akhirnya menemukan jurusan psikologi ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sih soalnya kalau aku di Hasardu itu udah track record nya adalah proyeknya tuh gak pernah ada kaitannya kayak gitu pasti aku kan namun proyek tuh serendom mungkin kayak gitu dan sampai fasilitas itu tuh sempat nih bertanya-tanya kayak ini Cila tuh sebenarnya tuh sukanya apa sih kok ini random banget ya anaknya kayak gitu nah kemudian euroka momentnya itu adalah ketika seling karir itu ketika dibilang kalau misalnya aku itu adalah tipe yang perform better gitu ya kalau misalnya di tim ketika aku akan individually ngeliat gitu orang-orang yang akan gimana habis itu responnya seperti apa dan juga misalnya kayak di presentasi hasil kayak gitu aku adalah tipe yang akan selalu nemu nih apa sih hal interesting yang bisa aku tanyakan nih dari proyeknya teman-teman nah setelah itu aku baru oh ya juga ya kayaknya bisa deh di jurusan psikologi kayak gitu mungkin kalau dapet kayak gitu sih tapi berunjung enjoy ya di jurusannya kayak enjoy nih sampai ini nih belum lulus-lulus kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur Indah katanya Kak Zila dan Kak Tika waktu SMA magangnya dimana dan berapa kali sebelum masuk psikologi gitu boleh sekarang Kak Zila ada ya gantian oke kalau gitu nah kebetulan karena itu kan relevan ya sama jawaban aku yang sebelumnya kalau proyek aku tuh serendom itu magangku juga serendom itu kayak gitu jadi mungkin waktu aku di SMA dia belum betul-betul kan kita dua kali ya punya kesempatan magang bareng-bareng gitu ya ada timeline-nya maka aku yang pertama aku tuh magang di devisi customer support di Telkom magang yang kedua aku magang di laundry kayak gitu itu kan kayak rendem banget apa hubungannya sama psikologi kayak gitu tapi kan sebenarnya di prosesnya itu kan bisa belajar lebih banyak hal ya dibanding apa ya dibanding dari proses-proses tekniknya tapi kita juga bisa belajar hal-hal yang sebenarnya tuh akan belajarin lebih lanjut gitu ya di jurusan psikologi misalnya ketika di jurusan customer di divisi customer support gitu ya di Telkom kan kita harus handling people ya apalagi kayak people yang dateng marah-marah aduh ini wifi saya nih ya mbak kayak gitu itu kan sangat membangun ya kayak kemampuan gimana sih komunikasi gimana sih identifikasi orang-orang kayak gitu dan mungkin kalau misalnya mungkin ini perspektif dari aku ya sebenarnya ketika di SMA itu akan baik jika misalnya memiliki itu sudah sejalan tapi kalau misalnya yang gak sejalan juga gak apa-apa kayak gitu karena pada akhirnya ada hal-hal yang bisa kita tarik dan juga nantinya akan ketemu juga kok muaranya dimana kayak gitu oke aku lanjut ya berarti oke kalau aku aku kebetulan ada pindahan di Awee Home tuh berwasa kelas 11 jadi magang yang tadi ya secara waktunya dapat bareng-bareng tuh aku cuman sekali waktu itu aku magang di sekolah di SD juga ya megang SD karena tadi kebetulan aku merasa nih oh kayaknya aku udah tau nih aku mau ke mana arahnya walaupun sebenarnya dari magang itu ternyata dapat banyak insight juga gitu ya mungkin awalnya aku menyasar adalah anak-anaknya gitu kayak oh ya gimana sih gitu menghandle anak-anak gimana sih ketika di sekolah itu seperti apa kayak gitu tapi ya ternyata akhirnya dapat apa ya insight yang didapat dari magang itu juga oh selama proses kita bekerja gitu kita bukan cuman dealing sama anak-anaknya aja gitu bukan cuman mikirin gimana ya menghandle gimana sih ngajarin misalnya anak-anaknya gitu tapi juga sama guru-guru lain misalnya sama orang tua atau sama apa ya tim-tim lain yang ada di sekolah kayak gitu mungkin dari situ akhirnya jadi belajar juga atau jadi dapat insight juga bahwa oh hubungan dengan manusia tuh lebih luas ya gitu lebih banyak daripada sekedar oh iya gitu misalnya cuman kita ngajarin anak-anak pakai gitu jadi secara nggak langsung tuh sebenarnya kalian udah berinteraksi langsung sama jurus yang mau kalian tuju ya apalagi Kak Atsila ini juga nih laundry loh bahkan ini ada lagi pertanyaannya apakah dari Afit apakah bayangan sebelum kuliah psikologi sama dengan kenyataan setelah kuliah atau ada yang berbeda boleh dijawab Kak Atsila oke siap mungkin bayangannya apakah sama dengan kenyataan setelah kuliah atau beda gitu ya kan mungkin tadi kita kan masuk ke kuliah psikologi itu mungkin ekspektasi kita itu kan sangat puas sekali ya kayak gitu benar-benar ketika masuk ternyata banyak sekali hal yang kita pelajari dan juga kesempatan-kesempatan gitu ya datang saat di jurusan jadi kalau misalnya aku bilang itu beda cuma itu adalah beda yang menyerangkan gitu ya dimana kita bisa eksplor banyak hal dan kita bisa tahu lebih banyak hal misalnya contohnya kayak mungkin dulu aku gak pernah kebayang nih kalau akan handle selama satu tahun mengenai alat tes yang kebetulan diproduksi gitu ya dibuat sama fakultas kayak gitu itu kan sesuatu hal yang mungkin Cila saat SFA itu tidak kebayang apakah alat tes itu itu tuh buat apa sih terus kemudian ada opportunity untuk handling gitu terus mungkin misalnya ketika belajar kita di psikologi mungkin mikirnya ada yang tadi ketika bidang-bidang psikologi yang lebih umum yang tadi sudah ceritakan di awal tapi ternyata di fakultas itu memberikan lebih banyak gitu ya pilihan mata kuliah yang bisa dipelajari misalnya desain tinggi itu sekarang udah masuk mata kuliah pilihan yang bisa aku ambil ataupun misalnya psikologi olahraga misalnya juga ada psikologi internet itu kan hal-hal yang wow sangat mikro sekali tapi menarik ya kayak gitu jadi aku merasa walaupun berbeda tapi aku merasa sangat ini sih sangat wah boleh ke Atika iya kalau dari aku kurang lebih jawabannya sama kayak Arsila gitu ya berbedanya bukan berbeda yang negatif tapi lebih kepada dulu pas awal masuk ternyata pengetahuan kita tentang psikologi itu masih sempit banget terbatas banget kayak oh psikologi itu ya ini gitu dia belajarnya mental health misalnya belajar manusia tapi tadi yang kayak udah diceritain sebelumnya juga ternyata setelah masuk wow seluas itu ya gitu dan apa ya sangat berkaitan sama banyak bidang gitu ternyata yang bener sih gitu ketika di dalam ya mungkin dulu ekspektasinya kayaknya akan belajar tentang gimana sih misalnya perkembangan manusia gitu tapi jadi belajar juga oh gimana sih misalnya membuat suatu sistem gitu yang bisa make sure performa orang-orang di organisasi ini bisa terus apa ya stabil ataupun naik selama satu tahun ke pengurusan organisasi misalnya kayak gitu atau ya gimana sih gitu kita apa ya bisa membuat suatu program suatu pelatihan atau suatu upgrading yang emang bener-bener tepat sasaran gitu secara materinya misalnya dan secara penyampaiannya tuh bener-bener bisa fully diterima seperti apa yang kita inginkan kayak gitu jadi apa ya berbedanya lebih kepada kaget sih kayak oh ya ternyata jauh lebih luas ya gitu dan apa ya jauh lebih bisa diaplikasikan di bidang yang berbagai macam kayak gitu tapi ini bener-bener keren sih buat aku maksudnya kalau dia mau jadi guru dia juga psikologi dia mau jadi anggota organisasi biar sesuai dengan target yang dia capai dia juga bisa masuk psikologi ya kan keren-keren kemudian ada pertanyaan lagi dari Zika proyek individu apa yang membuat kak Atsila dan kak Atsika semakin yakin untuk memilih jurusan psikologi adakah boleh yang siap lagi mikir dulu proyek individu apa ya yang membuat semakin yakin gitu ya sebenarnya mungkin kalau dari spesifik proyek individunya sendiri aku rasa tidak semembantu itu gitu ya karena dulu ya berbeda sama Atsila gitu ya Atsila tuh kelihatan banget jaman SMA dia explore banget gitu semua bidang aku tuh dulu yang kayak yaudah spesifik banget gitu mungkin karena aku juga gak kepikiran bidang lain sih lebih tepatnya jadi sepanjang proyek individu itu semua berkaitan sama pendidikan gitu sama anak-anak jadi aku bikin alat permainan gitu terus aku sempet ngeliat kayak gimana sih gitu sistem belajar di sekolah-sekolah tuh kayak apa sih aku coba membandingkan itu gitu mungkin di sekitar-sekitar itu jadi kalau dari proyek individu apa ya secara temanya mungkin gak ada tapi tadi sih yang aku rasa belajar dari prosesnya gitu proses ketika kita menjalani proyek individu gitu ada kita harus dealing dengan sesuatu kita harus bertemu siapa gitu kita akhirnya dapat insight apa dari yang kita kerjain mungkin itu yang akhirnya ngebantu buat oh gitu ini sesuatu yang bisa dipelajari ya ternyata di psikologi kayak gitu lanjut Kak Atila oke kalau aku juga mungkin sama ya ketika dibikin-bikin lagi karena aku mungkin saya ekspor itu kayak gitu mungkin sebagai konteks misalnya proyek pertama aku adalah aku nge-block proyek kedua aku aku adalah misalnya ini di perpustakaan kuala perpustakaan proyek aku ketiga itu tentang menyulam proyek keempat aku itu tentang apa itu namanya bawa anak-anak jalan itu kan kayak serendom itu kan sebenarnya proyek individu ya tapi kan lagi-lagi ditarik lagi ya kayak ini sari ya sebenarnya apa sih hal-hal yang dari semua itu di prosesnya tuh apa sih yang begitu enjoy kayak gitu mungkin sebenarnya mungkin apa ya apa sih yang bikin mantep gitu kan sebenarnya mungkin bukan proyek individunya tapi adalah ketika eksposurnya terus ketika eksposurnya ke pengalaman-pengalaman dan kita merasa kalau pengalaman-pengalaman itu akan lebih tereksplor lagi nih ketika kita misalnya masuk ke jurusannya jadi kalau ada ada apa kayak gitu kayak narik benang merah aja gitu ya gak apa-apa proyeknya apa aja tapi nanti kita flashback ulang apa sih hal yang selalu kita dapat di setiap proyek itu itu ntar baru deh kita tarik kita satuin kita cari gitu ya betul intinya tadi balik sih sama kayak kita lebih banyak berefleksi ya kalau misalnya di psikologi iya lagi kemudian ada pertanyaan dari Kak Alila Khoyronazifa katanya apa mata kuliah yang paling sukai atau menyenangkan sama kuliah di psikologi boleh silahkan ini yang senyum-senyum banget Kak Atila kayaknya mau jawab ya aku gimana aku tuh tidak bisa memilih soalnya aku banyak mata kuliah aku suka sebenarnya tapi mungkin yang kepikiran sekalian dulu tuh aku suka banget ambil psikologi internet karena psikologi internet kita belajar gimana sih respon orang-orang gitu ya behaviornya itu ketika di dunia maya kemudian kita juga hands on langsung kayak gitu misalnya kita bikin konten kemudian gimana sih feedback orang-orang itu keterhadap konten kita dan gue kita hubungan itu ke teori-teori psikologi dan itu menurut aku sangat seru sekali itu kayak proyek apa mata kuliah aku sangat passionat mekerjakan tugasnya kayak gitu kan kalau biasanya kalau yang lain malas ya kalau yang ini semangat banget gitu terus ada juga mata kuliah namanya tentang perkembangan manusia gimana kita itu belajar perjalanan ya gimana sih dari anak kemudian jadi udah jadi orang dewasa gitu ya sampai nanti kebalansi ya kayak gitu nah itu menurut aku menarik karena kita bisa tau sih kayak ternyata oh start-start perkembangan itu tidak cuma sampai remaja aja kan biasanya kita cuma terpaparnya seringnya informasi perkembangan sampai remaja aja eh ternyata tuh sampai akhir tuh tetap ada step-step yang biasanya tuh dilalui dan itu tuh common gitu ada polanya kayak gitu dan mungkin juga apalagi ya mata kuliahnya itu seharusnya banyak yang aku suka aku tuh gak bisa gini gimana apa-apa sebut aja sebut aja apalagi ya mungkin dua itu dulu kali ya mungkin kita lanjut dulu ke Atika oke iya bener banget sih kayaknya ketika di dalam psikologi apa ya semua mata kuliah tuh menarik karena tiap mata kuliah kayak punya apa ya memberikan perspektif baru gitu ngasih pengalaman baru ngasih suatu hal baru yang bisa kita cobain jadi menurut aku disuruh milih susah cuman mungkin salah satu yang aku sukai adalah ada di kampusku namanya rancangan program intervensi kelompok jadi kita bikin intervensi kelompok itu sebenarnya kalau awamnya let's say kayak bikin training lah ya gitu tapi kita bikin ya training lah ya umumnya gitu training atau acara upgrading gitu atau webinar juga sesimbol webinar kayak gitu nah cuman disitu kita akhirnya belajar lebih jauh gitu bahwa misalnya ketika kita bikin webinar gitu selain oh ya kita cuman nyiapin materi terus kita buka zoom gitu kita mengundang orang kita presentasi ternyata ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan gitu dan ada stepnya yang apa ya yang perlu kita pastikan ada juga gitu misalnya dari awal gimana sih kita menarik atensinya dulu gitu gimana sih kita membuat apa ya membuat mereka merasakan dulu gitu atau membuka membuka apa ya sudut pandang mereka dulu tentang materi yang mau kita bawa gitu misalnya dengan kita ngasih mereka main suatu games dulu gitu terus nanti kita tanyain kayak gimana-gimana tadi apa yang dirasain dari main games itu gitu atau misalnya kita ngasih mereka suatu tantangan kayak coba gambar sesuatu gitu misalnya atau coba susun puzzle ini dengan cara ABC gitu yang akhirnya nanti dari situ ketika mereka udah ngerasain langsung ternyata itu akan membuat mereka lebih mudah gitu untuk nanti nangkep materi karena itu udah dirasain dulu sama mereka jadi lebih mudah dirilat oh iya ya gitu tadi ternyata ketika aku main gitu kalau aku apa ya misalnya kita mau bahas tentang fokus gitu kalau aku lebih fokus ternyata iya ya aku lebih gampang nyelesain tugasnya gitu sementara kalau aku gak fokus emang ya waktunya jadi lebih banyak gitu buat nyelesain misalnya kayak gitu jadi gimana sih ketika kita bikin suatu kegiatan ketika kita mau menyampaikan sesuatu kita mau ngasih input ke orang itu tuh step-stepnya ada apa aja gitu supaya apa yang mau disampaikan tuh bener-bener ditangkep gak cuman sekedar didengerin misalnya atau dicatat di buku gitu tapi itu beneran bisa kena dan dirilatkan gitu sama orang-orang mungkin itu dari rancangan program Intervency Kelompok kalau yang lain juga mungkin apalagi ya yang menarik sebenarnya jauh lebih banyak lagi yang kerasa menarik itu di mata kuliah pilihan karena tadi kalau mata kuliah pilihan itu kan dia spesifik banget ya gitu ngebahasnya tuh udah mulai menjurus gitu dan salah satunya adalah aku pernah belajar namanya pengembangan dan pengasuhan anak usia dini gitu jadi kalau tadi secara umumnya kita belajar nih psikologi perkembangan dari lahir sampai meninggal itu kita bahas gitu nah di satu mata kuliah pilihan ini kita spesifik banget ngeliat di tahap perkembangan anak usia dini gitu kayak sebenarnya oke anak usia dini butuh main gitu tapi mainan yang kayak apa sih gitu dan misalnya kita sebagai orang dewasa tuh harusnya ketika nemenin main tuh kayak apa sih gitu yang emang bisa membantu mereka gitu bukan malah misalnya oke maksudnya baik nih nemenin mereka main gitu tapi ternyata malah menghambat gitu menghambat eksplorasinya atau segala macem itu sih yang lain ya kayak Atsila sebenarnya ada sangat amat banyak tapi dua itu dulu boleh nambahin satu lagi gak aku udah ingat banget nih apa harus menyebutkan ini soalnya ini adalah kayak menemukan wah gitu itu adalah mata kuliah psikologi konsumen dimana kalau disini kita lebih belajar ya gimana sih psikologi itu diintegrasikan tadi seperti proses marketing dan juga di proses sehari-hari gitu ya interaksi sama konsumen nah seluruhnya di mata kuliah ini tuh very very hands on dimana tugasnya itu adalah kita memproseskan diri sebagai konsultan psikologi konsultan bioferal ekonomik yang akan merancang sebuah strategi gitu ya buat perusahaan nah kebetulan aku waktu itu sangat ambisius ngambilnya itu adalah bank jenius gitu ya mungkin teman-teman tau dan juga pake dan kita bikin tuh sebuah proposal kayak perlembagaan serata yang jilat untuk marketingnya nah menarik ya setahun setelah itu itu tuh aku melihat itu beneran diimplementasikan sama jenius kayak merasa wah ternyata aku pinter juga ya dimatul itu kayak gitu itu personal branding ya teman-teman itu keren banget tapi semua yang udah dicitain Kak Tika Makasula ternyata banyak banget mata kuliahnya dan tapi semua tuh excited banget bikin kamu mau bangun tiap pagi masuk kuliah oke ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Triana selama kuliah di psikologi pengalaman apa yang bikin exciting atau insightful ya boleh dipilah-pilah lagi ini agak butuh waktu buat berpikir ya mungkin aku mulai sedikit nanti hasilnya belanjutin dulu kali ya yang bikin exciting atau insightful secara umum mohon maaf aku bisa bilang semuanya gitu semua perjalanan 4 tahun di psikologi itu adalah pengalaman pengalaman yang membuat exciting karena kenapa gitu karena tadi ketika kita belajar atau kita masuk ke kelas setiap mata kuliah yang berbeda gitu misalnya kayak tadi oh di psikologi pendidikan besoknya oh di psikologi industrialisasi itu tuh sudut pandang yang kita pakai bisa beda gitu ya gitu ya point of view-nya tuh bisa beda gitu yang akhirnya membuat kita selalu dapet hal baru tiap hari gitu tiap masuk kelas kayak oh gini ya gitu oh gitu ya gitu dan akhirnya apa ya jadi belajar jadi belajar memilah juga gitu kayak misalnya memilah dan menempatkan diri kali ya kayak oh ketika kita lagi berperan sebagai orang di organisasi nih gitu kalau kita lagi jadi leader tuh kayak gimana sih harusnya gitu sementara kalau kita lagi jadi tim gitu ya lagi jadi followernya tuh harusnya gimana sih pun berbeda kita sebagai orang yang sama ketika kita misalnya harus menghadapi orang sebagai teman gitu oh ternyata beda juga ya gitu caranya jadi itu sih apa ya pengalaman setiap masuk kelas gitu dan mungkin salah satu yang paling menariknya juga tentunya ketika kita dapet pengalaman untuk praktek langsung gitu entah itu dalam praktikum di kelas ataupun dalam kegiatan magang gitu karena bener-bener pada akhirnya kita bisa ngerasain gitu kayak aku waktu magang di RSJ misalnya waktu itu aku baru baru banget dapet mata kuliah psikologi klinis yang mana kita mempelajari semua apa ya semua apa sih lo namanya gangguan klinis lah ya gitu sebenarnya kita mempelajari gangguan-gangguan klinis ada apa aja gitu terus habis itu juga kita belajar gimana sih cara membantu orang secara individu gitu nah begitu masuk ke RSJ tuh kayak langsung oh ini yang dimaksud di dalam kelas gitu atau oh ternyata kayak gini ya caranya gitu sih interesting lebih apa namanya itu kayak mengurangi seusun juga mengenali satu persatu dulu terus kasih alasan-alasan jadi kita gak ada negatif pikiran negatif gitu kalau Kak Atsila gimana? oke sebenarnya juga sama sih kayak kadang-kadang aku lagi mikir banget apa ya sebenarnya yang menurut aku exciting dan insightful karena kayak aku selalu merasa semua pengalaman itu selalu ada insight yang bisa diterapkan gitu ya tapi mungkin yang ingin aku highlight disini adalah sebenarnya proses belajarnya sih di psikologi itu kan kebetulan kita banyak sekali ya selain tugas refleksi secara individu kita banyak sekali ditugas kelompok kayak gitu dimana itu bisa banget kayak misalnya kita lagi ambil semester itu di lakukan kelompok tuh 7 7 matkulnya itu ada kelompoknya gitu lah misalnya tugasnya dan itu selangatnya karena itu belajar gimana sih conflict management di real life sekarang kita kan tidak cuma belajar secara teori tapi secara praktek kita juga belajar kayak conflict management management stakeholder terus kayak project management kayak hal-hal kayak gitu sih sebenarnya di proses belajar menurut aku cukup membentuk lah ya cukup membekas jadi seperti sekarang dan mungkin juga hal-halnya itu adalah benar sih kata-kata itu adalah diprakteknya karena kita banyak sekali sih walaupun terkat pandemi sedih sekali dua tahun tidak bisa praktek langsung tapi ketika sudah bisa praktek langsung itu tuh menyenangkan sekali kayak bisa megang banyak hal bisa experience very-very banyak gitu lah misalnya kayak pernah coba juga tuh kayak ngeliat cadaver ketika belajar biosikologi itu kan kayak seru banget terus kayak bisa megang alat-alat ketika bisa belajar psikologi cognitif kayak gitu itu kan kayak hal-hal yang mungkin kita belum bisa experience ya misalnya jika misalnya belajar psikologi secara manjiri di luar psikologi kalau ada aturki oke congrats ternyata semuanya emang semuanya tuh insightful sih gak bisa dipilih satu-satu ya sekarang kita punya pertanyaan terakhir dari Mas Afif apa yang bikin kalian tertarik buat ambil jurusan itu boleh siapa nih yang paling siap oke kalau mungkin dari aku dulu kali ya apa sih yang akhirnya dari segala kegalauan hidupku kayak aduh mau jurusan apa nih terus udah pasti banget gitu ya di psikologi sebenarnya sih lebih ketika visit gitu ya di kampus tour itu aku selalu ngecek gitu kayak sebenarnya aku tuh cocok gak sih sebenarnya vibes belajarnya disini paling vibes gak tuh cuma itu sesuatu hal yang menurutku perlu dipertimbangkan sebelum maksudnya di luar misalnya kita ngelangkutan kuliahnya seperti apa nama of it seperti apa kita tuh perlu ada experience langsung jika diselamukin kan gimana sih pembelajaran proses pembelajaran disitu nah kebetulan ketika aku muter nih di fakultas-fakultas psikologi kok ini aku merasa kayak proses pembelajaran ini adalah bisa membuat aku menjadi orang yang lebih baik ya disini jadi itu makanya sih yang membuat aku mantep ngambil jurusan psikologi kalau dari arti kan gimana nih iya kurang lebih sama kali ya gambarannya gitu selain tadi mungkin secara mata kuliahnya gitu tapi bener sih ketika kita kuliah akhirnya ya bahasanya asli lah vibes ya gitu cuman ya mungkin suasana yang ada di setiap fakultas yang ada di setiap jurusan itu kan mungkin berbeda yang bisa jadi dipengaruhi juga dari apa yang dipelajarinya dan ya itu kebetulan ketika kita ada di psikologi kerasa banget gitu sisi let's say biasanya humanisnya ya atau misalnya apa sih afektifnya anak-anak psikologi itu kerasa banget dan pun gimana akhirnya dengan cara dosen membawakan materi segala macam dan aku merasa itu cocok di aku yang belum tentu cocok di semua orang yang mungkin salah satunya ketika nanti teman-teman mau nyari kuliah juga bisa nih mulai dicari dari sekarang karena sebetulnya kebanyakan kampus-kampus di setiap fakultasnya itu mereka sering bikin open house yang biasanya di open house-nya itu ada semacam trial kelasnya atau kelas simulasinya kayak nyobain sehari gimana sih jadi anak psikologi atau misalnya gimana sih seharian jadi anak teknik nah dari situ teman-teman bisa ngerasain kira-kira bener gak ya apa yang aku kira menyenangkan pas dicobain langsung semenyenangkan atau ternyata kok ternyata bosan ya walaupun secara materinya asik mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga oke terima kasih untuk Kak Tika dan Kak Sila atas jawaban-jawabannya berarti kalau misalnya kita rangkum ya sedikit rangkum deh sebenarnya mau proyek apapun itu asal kita sadar terus kayak yang dilakuin di perkuliahannya juga di jurusan psikologi itu kita flashback lagi terus kita ingat-ingat lagi kita tarik benangnya terus kita tadi ya trial aja ikutan di fakultas-fakultas yang lagi open house terus nanti kita mulai menguatkan niat menguatkan diri yaudah deh tinggal putus semangat buat masuk jurusan-sana ya betul atau betul jawab kakak betul yo oke gak kerasa ternyata kita udah ngobrol panjang banget sampai lewat 8 menit ternyata gak apa lewat yang penting memberi manfaat asik tepuk tangan bro dong buat kita semua terima kasih ya untuk kak Tika kak Atila yang sudah menyebabkan waktunya untuk sharing-sharing seputar psikologi disini udah membukalah sudut pandang teman-teman semuanya ya terima kasih juga untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir ikutan live kita hari ini semoga apa yang disampaikan nyampai semoga apa yang disampaikan masuk paham dan kalau ada yang mau tanyakan lagi boleh nanti mungkin kak Atika kak Atila ada spill ini gak nih instagram kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nanti boleh ya apa coba kak Atika instagramnya apa instagram aku Atika underscore Arapu kayak gimana tulisannya Atika underscore Arapu A-R-A-P Arapu ya catat siapa aja yang mau nanya langsung kalau buat Kak Atila ayo ya boleh ini ada Atsila 21 lebih gampang insyaallah ya dari Arapu oke dicatat ya teman-teman yang mau nanya-nanya langsung aja insyaallah kakaknya terbuka baiklah mungkin cukup sekian mohon maaf jika ada kesalahan semua yang salah itu kalau kata dokter Gamal datangnya dari syaitan jadi yang salah bukan aku bukan kita yang baik datangnya dari Allah semoga semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan oke aku berpacara malam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih